Dugaan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur yang dilayangkan kepada ibu muda YSA mendapatkan bantahan dari keluarganya terkait isu yang beredar. Pihak keluarga sangat meyakini jika YSA merupakan korban pemerkosaan dari anak-anak tersebut. Terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang viral belakangan ini membuat banyaknya tuduhan-tuduhan yang dilayangkan oleh pihak korban kepada YSA. Namun tuduhan ini dibantah oleh pihak keluarga YSA. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kakak kandung korban, MS 25 tahun, keluarga membantah adanya tindak pencabulan yang dilakukan oleh YSA kepada 17 anak di Jambi. MS mengatakan justru YSA lah yang menjadi korban pemerkosaan oleh 8 anak tetangga tersebut. MS mengatakan sebanyak 8 anak yang paling tua berusia 15 tahun memaksa YSA untuk memasuki kamar. Kedua tangan YSA dipegang sehingga ia tidak bisa bergerak dan pemerkosaan pun terjadi. Pada saat kejadian tersebut, suami YSA sedang tidak berada di rumah karena pergi untuk beropat. Setelah peristiwa pemerkosaan tersebut, YSA melaporkan pada suami yang dilanjutkan ke ketua RT dan warga setempat sehingga berlangsungnya mediasi. Berdasarkan keterangan yang didapatkan MS dari suami YSA, sejumlah anak yang melakukan aksi tersebut sempat mengakui perbuatan mereka yang telah memperkosa YSA. Namun, keesokan harinya pada Jumat 3 Februari siang hari, keterangan dari anak-anak tersebut berubah dengan sebelumnya. Keluarga anak-anak tersebut malah menyudutkan YSA. Para anak ini mengatakan bahwa YSA lah yang telah melakukan pelecehan dan dicekoki video porno. Keterangan dari anak-anak ini pun semuanya sama. Di samping itu, YSA sempat menerima ajakan damai dari pihak anak-anak tersebut. Namun dikarenakan runyamnya permasalahan pada saat itu, ajakan damai pun tidak terwujud, sehingga pihak anak-anak melaporkan YSA ke Polda Jambi. Di hari yang sama, keluarga YSA juga membuat laporan di Polresta Jambi dengan pengakuan bahwa Yunita telah diperkosa 8 anak. Yang kami ketahui, yang sebenarnya terjadi itu adik kami yang dilecehkan. Dari cerita adiknya mbak, gimana tuh mbak yang terjadi? Kalau yang diceritakan sama adik kami dan suaminya, waktu itu sore sekitar jam setengah limau kejadian dia dilecehkan sama anak-anak itu, sekitar jam setengah limau, 8 arom anak nyeram dia masuk ke dalam kamar main jolak. Waktu itu suaminya udah ada di rumah. Suaminya lagi pergi berobat. Jadi, disitulah orang tuh berbuat. Dan waktu itu, anak dia yang ada di rumah tuh diajak sama salah satu keponaan suaminya pergi dari rumah. Sedangkan saat itu mbak lagi nyaku. Orang tuh langsung ngedorong dia masuk ke dalam kamar, langsung nguci pintu dan main keloyokan gitu. Megang tangan, megang kaki, langsung melakukan aksi. Yang dorong ini siapa, kak? 8 orang anak. Kakak mengetahui 8 orang anak ini mendorong si Yunita tadi, itu dari mana, kak? Dari suaminya. Oh, suaminya yang cerita, kak ya? Nah, ya cerita. Setelah ada kejadian itu, gimana kan pelanjutannya? Si Yunita gimana perasaannya? Trauma abang. Setelah itu, apakah ada mediasi dan beli air klien? Dia sempat mediasi. Waktu itu malam, dia sudah berkumpul sama keluarganya. Dia sama suaminya datang di situ. Keluarga dari pihak korban yang sekarang yang dibilang korban sempat berkumpul di rumah RT. Semua anak yang dibilang 8 orang itu sudah sempat mengakui pada malam itu. Tapi waktu di hari Jumat, waktu kami di situ, orang itu malam balik menuduh bahwasannya Yunita yang berbuat. Berbuat kepada orang itu, melecehkan orang itu, malam menyudutkan balik. Sampai saat ini, keluarga YSA masih sangat yakin jika YSA bukanlah pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Melainkan YSA lah yang menjadi korban pemerkosaan oleh 8 anak tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.